Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada Bapak Tuan Guru atau Bapak Ustaz Saya yang bertanya Ketika kita sholat sunnah ba'diah maghrib Kemudian ada yang bermakmum untuk sholat maghrib Sedangkan kita masih di rakawat pertama Apakah kita harus bersuara saat membaca Al-Tadiyah dan ayat pendeknya Sekian itu saja pertanyaan dari saya Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Tuan Guru atau Bapak Ustaz Ini itu saja Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perlu diketahui bahwa Menjaharkan Bacaan itu Di dalam sholat maghrib Subuh dan isya Tidak bersifat yang wajib Melainkan sunnah Tadi kan dikatakan sholat sunnah Anda sedang sholat maghrib saja Lalu Anda Tidak mengeraskan suara Tidak masalah Walaupun Anda jadi imam Artinya sholatnya tidak batal Apalagi Anda memang sholat sunnah Kenapa Anda keraskan Begini Anda kan sedang sholat sunnah Lalu ada yang Ikut Dia berniat sholat maghrib Biarkan dia berniat apa saja Mau niat traweh Mau niat apa Anda tetap pada niat Anda Dan sholat Fokus sama sholat Anda Jangan mentang-mentang Ada yang datang Dan berniat sholat maghrib Lalu Anda rubah menjadi maghrib Tetap lanjutkan sunnahnya Dan tetap dengan caranya Misalnya caranya sir Ya sir sudah Ya Biarkan Mau yang belakang ini Kemudian dia mufarakah Ataupun ikut Dan tetap dia sholat maghrib Niatnya tidak masalah Kita salam lalu dia bangun Melanjutkan Juga tidak masalah Jadi boleh Imam dan makmum beda sholatnya Yang memang Berniat sholat Maghrib Atau sholat apa Imam dan makmumnya Berniat sholat isya Boleh Tidak masalah itu Apatah pun sunnah dan wajib Ataupun sebaliknya Dan soal jahar itu Sekali lagi Hukumnya sunnah Itu pun di dalam Sholat yang maghrib Isya dan subuh Jadi tidak usah dikeraskan suaranya Anda tidak sholat maghrib kok Anda sedang sholat sunnah Dan Tetap Dapat pahala jamaah Orang yang di belakang ini Yang berniat Sunnah Yang berniat sholat Maghrib Berjamaah Ya Mudah-mudahan dapat dipahami Apalagi yang mungkin juga harus Yang Ada beberapa hal Memang tidak boleh Berjamaah Misalnya Imamnya sholat jenazah Ya tidak bisa Terus makmumnya berniat asar Ya tidak bisa Jenazah kan tidak ada ruku Tidak ada apa Nah itu tidak sah jamaahnya Termasuk juga Yang kasar dengan yang tamam Nah itu juga punya hukum tersendiri Kadang antara imam dan makmum Tidak boleh berjamaah Selain daripada itu Mau sholat imamnya sholat duha Tau-taunya Makmumnya apa Makmumnya berniat sholat subuh Itu sah dia Dapat pahala Jamaah Dan masing-masing Fokus pada Salatnya masing-masing Wallahu ta'ala Alamu bisawab Terima kasih telah menonton